Intro Halo, selamat pagi adik-adik semua Jumpa lagi dengan Kavina di Ibadah Anak hari ini Apa kabar adik-adik semua? Semoga adik-adik semua dalam keadaan sehat dan tetap suka cinta ya Nah adik-adik kita bersyukur ya Atas kasih dan penyertaan yang Tuhan berikan buat kita semua Mari adik-adik kita mulai ibadah kita Kita menguji Tuhan dengan bernyanyi Selamat pagi Tuhan Yuk adik-adik kita semuanya bangkit berdiri Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tuhan lah wihara kami sehap hari Matahari bersinar Bulu-bulu bernyanyi Bertambah-tambah-tambah indahnya Selamat pagi Tuhan Selamat pagi Tuhan Tuhan lah wihara kami sehap hari Pada hari bersinar Bulu-bulu bernyanyi Metambah-tambah-tambah indahnya Adik-adik mari kita menguji Tuhan lagi Dengan lebih semangat kita bernyanyi Setinggi-tingginya langit Yuk Selamat pagi Tuhan Tuhan lah wihara kami Melayu tinggi kasih esmu Tuhan lah wihara kami Selamat pagi Tuhan lah wihara kami Melayu tinggi kasih esmu Selamat pagi Tuhan lah wihara kami Melayu tinggi kasih esmu Kasih esmu Kasih esmu Tuhan lah wihara kami Kasih esmu Kasih esmu Tuhan lah wihara kami Tempik orang yang lagi yang dijadiklah Yang topnya dibuat lebih semangat Semping tinggi nyelangi Demi tinggi kasih esmu Seti dalam-dalam remutan Demi dalam kasih esmu Terima kasih Dan pada pagi hari ini kita akan bersama-sama dengan kakak-kakak guru sekolah minggu Memuji nama Tuhan dan menenggarkan firman Tuhan Untuk itu sebelumnya marilah bersama-sama kita memohon pimpinan Tuhan Mari kita berdoa Bapak Sorgawi, Bapak yang kami puji dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami Kami bersyukur pada hari ini kami boleh dalam keadaan sehat Dan pada hari ini kami juga sangat bersuka cita Karena kami akan memuji-muji namamu, membesarkan namamu, dan mendengarkan firmanmu Untuk itu Bapak kami mohon penyertaanmu melalui rohmu yang kudus Agar kami boleh memahami firmanmu Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, kami berdoa Amin Allah selalu baik buat kita Allah selalu menyertai kita Yuk mari kita bernyanyi lagi adik-adik Kita muji Tuhan dengan bernyanyi Allah baik God is so good God is so good Adik-adik Sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Ica Nah firman Tuhannya dari mana adik-adik? Iya benar dari Alkitab Mari adik-adik kita bernyanyi Alkitab Bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab Bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab Bukunya Tuhan Alkitab, Alkitab Bukunya Tuhan Adik-adik, sebelum kita menggunakan firman Tuhan, kita berdoa dulu ya. Dupa tangannya, tutup matanya, tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Sertai Tuhan agar kami mau mengerti dan mendengar akan firman yang disampaikan. Terima kasih Tuhan. Amin. Adik-adik, coba lihat. Ada seseorang yang sedang melihat bintang-bintang. Ya, dia adalah Abraham. Yuk, kita dengerin cerita tentang Tuhan yang berjanji kepada Abraham. Abraham berasal dari Urkasim. Dia mempunyai istri bernama Sarah. Mereka sudah tua umurnya, tetapi belum punya anak. Abraham dan Sarah adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Suatu hari, Tuhan berfirman kepada Abraham. Tuhan menyuruh Abraham pergi dari negerinya ke negeri yang akan ditunjukkan kepada Abraham. Tuhan akan membuat Abraham menjadi bangsa yang besar dan memberkatinya. Abraham merasa heran. Dia bertanya-tanya. Bagaimana dia bisa punya bangsa yang besar kalau dia saja tidak mempunyai anak? Abraham dan Sarah juga sudah sangat tua. Lalu, Tuhan berkata kepada Abraham untuk menghitung bintang-bintang di langit. Tuhan berjanji keluarga Abraham akan sebanyak bintang-bintang di langit dan menjadi besar. Lalu, Abraham dan Sarah menuruti apa kata Tuhan? Mereka akan pergi ke tempat baru, yang disebut Kanaan. Mereka membawa semua yang mereka punya. Ternak, peralatan, dan juga mengajak saudara-saudara mereka. Sampailah Abraham beserta rombongan di suatu tempat bernama Sikem, dan menerikan kemah di situ. Tuhan pun menampakkan diri kepada Abraham. Dan Tuhan berkata kepada Abraham bahwa Tuhan akan memberikan negeri ini kepada Abraham dan kepada keturunannya. Dan Abraham pun menerikan mesbah untuk Tuhan sebagai tanda perjanjian Tuhan dengan Abraham. Dan kemudian, Abraham dan rombongannya melanjutkan perjalanannya. Adik-adik, Abraham tahu dan percaya bahwa Tuhan selalu mempati janji-janjinya. Tuhan mengasihi Abraham dan Sarah dengan cara yang istimewa. Adik-adik, kakak, dan semua orang juga dikasih Tuhan. Nah, adik-adik juga belajar taat ya pada kerintah Tuhan. Misalnya, adik-adik mulai sekarang belajar untuk lebih dengar-dengaran apa kata bapak dan mama. Adik-adik, tadi dari cerita kak Icah, kita melihat bahwa Bapak Abraham taat dan percaya kepada janji Tuhan. Gitu juga kita ya adik-adik. Kita mau belajar taat dan percaya kepada Tuhan. Mari adik-adik kita bernyanyi bersama. Janji-Mu Tuhan. Ku mendengar suara Tuhan Ku mau lakukan sebuah firmannya Menuntungku, mengimpinku, sungguh indah dan jamannya Janji-Mu Tuhan selalu indah Sungguh indah dan tak berubah Haleluya, berpujilah Namamu, engkau selamanya Adik-adik sekarang saatnya kita ayat nafalan ya Ayat nafalan kami dari mana? Dari Alkitab Yuk semua tangannya di kantong kanan Ku ambil Alkitabku Sedap Ku buka Lalu ku baca Matius 1 ayat 23B Matius 1 ayat 23B Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Immanuel yang berarti Allah menyertai kita Halo adik-adik Tadi adik-adik sudah mendengar cerita tentang Bapak Abraham Tuhan berjanji kepada Bapak Abraham Kalau keturunannya akan banyak Seperti bintang-bintang di langit Dan pasir-pasir di pantai Kakak mau mengajak adik-adik Mewarnai gambar Bapak Abraham Yuk adik-adik kita siapkan pensil warnanya Atau crayon Dan adik-adik bisa meminta Papa atau Mama print gambar yang sudah kakak kirim di grup Nah sudah jadi punya kakak Mana gambar adik-adik Adik-adik Tuhan berjanji kepada Abraham Abraham akan diberikan negeri yang baru Dan keturunan yang sangat banyak Abraham percaya dan taat pada perintah Tuhan Tuhan mengasih Abraham dan Sarah Adik-adik sekarang tiba saatnya kita mengumpulkan persembahan Siapkan persembahan adik-adik Dan nanti dimasukkan ke dalam cewengan atau ke dalam amplop persembahan Nanti minta tolong ke Papa atau Mama untuk mentransfer Persembahan adik-adik ke rekening gereja Mari adik-adik kita bernyanyi Aku bawa dan berikan persembahan Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru selamatku Aku bawa dan berikan persembahanku Pada Yesus, pada Tuhan, Juru selamatku Adik-adik mari kita berdoa untuk persembahan kita Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-berkatmu Saat ini kami bawa persembahan kami Terimalah dan berkatilah ya Tuhan Amin Adik-adik ingat ya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita Dan selalu menepati janjinya Oleh karena itu kita Mau belajar Taat dan percaya Kepada Tuhan Mari adik-adik kita bernyanyi lagi Janjimu Tuhan Ku mendengar suara Tuhan Ku mau lakukan semua firmannya Menuntungku Menuntungku Membimbingku Sungguh indah rencananya Janjimu Tuhan Selalu indah Sungguh nyata Dan tak berubah Haleluya Terpujilah Namamu Kekau selamanya Adik-adik mari kita berdoa Tangannya dilipat Matanya ditutup Kepalanya ditundukkan Mari kita berdoa Tuhan Yesus Terima kasih Kami sudah Menyelesaikan Ibadah kami Tuhan Tolonglah kami Supaya kami dapat Menjadi Anak-anak yang Taat kepada Tuhan Dan percaya Kepada Tuhan Inilah doa Yang kami bawa Dalam nama Tuhan Yesus Dan yang telah mengajar kami Berdoa Bersama-sama Bapak kami Yang di sorga Dikuduskanlah Namamu Datanglah Kerajaanmu Jadilah Kehendakmu Di bumi Seperti di sorga Berikanlah kami Pada hari ini Makanan kami Yang secukupnya Dan janganlah Bawa kami Kedalam pencobaan Tetapi Lepaskanlah kami Daripada Yang jahat Karena Angkala yang Punya kerajaan Dan kuasa Dan kemuliaan Sampai selama-lamanya Amin Adik-adik Ibadah kita Hari ini Sudah selesai Sampai minggu depan Adik-adik Bye-bye 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 Tuhan emberkati Bye-bye Bye-bye Tuhan emberkati Tuhan emberkati Selamat hari ini Baik-adik selamat menikmati